Seorang tersangka pelaku pencurian satu unit sepeda motor di Brebes, Jawa Tengah akhirnya dibebaskan setelah mendapatkan restoratif justice dari Kejaksaan Negeri Setempat. Tersangka yang sebelumnya mendekam diesel tahanan tersebut ditangkap oleh polisi karena diketahui sebagai pelaku pencurian sepeda motor saat berpura-pura menginap di rumah temannya. Perasaan lega dialami oleh tersangka pencurian sepeda motor yakni trio berusia 27 tahun warga Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah usai dirinya diturunkan dari mobil tahanan untuk menghadiri pemberian pembebasan dari segala dakwaan kepada dirinya melalui restoratif justice yang diberikan oleh pihak kejaris tempat di rumah restoratif justice yang ada di Balai Desa Buaran, Kecamatan Jatibarang pada Selasa Siang. Tersangka trio sebelumnya di dakwa telah mencuri sepeda motor milik Warsum dengan modus berpura-pura numpang tidur di rumah temannya. Lalu saat pemilik rumah tertidur, dia dengan mudahnya mengambil kunci kontak dan membawa kabur sepeda motor. Oleh tersangka sepeda motor hasil curian tersebut lalu digadekan ke orang lain sebesar 1 juta rupiah. Trio merasa bersyukur saat ini sudah bisa kembali menghirup udara bebas tanpa harus menjalani persidangan di pengadilan. Ia pun mengaku kapok dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Di rumah saya ambil. Ambil, pakai apa? Kuncinya korban? Itu diambil dari mana? Di rumah. Saat itu berarti? Berarti posisi kuncinya di mana itu berarti? Letak kuncinya di meja. Itu kamu tidur di rumah korban? Sengaja tidur ya di situ ya? Ya emang, selesai tidur di situ. Oh, karena saudara. Terus tahu-tahu? Pihak kejaksaan negeri bebas sendiri memberikan restoratif justice kepada tersangka. Setelah kedua belah pihak berdamai dan saling memaafkan, termasuk pemberian restoratif justice bisa diberikan kepada tersangka yang ancaman hukumannya kurang dari lima tahun dan belum pernah dipenjara. Berdasarkan peraturan Gaksa Agung Nr. 2020-2020, bahwa untuk proses RJ ini, bahwa tersangka dikeluarkan dari lapas ini, tentunya ada beberapa syarat dengan RJ, tentunya ada di pasar lima ya. Ancamannya yang di bawah lima tahun, dan bukan dari sini pis. Artinya peluk baru melakukan pindahan-pindahan, dan andainya sudah berdamai. Itu yang menjadi secara khusus, kita melaksanakan RJ dalam peraturan yang sanggung tersebut. Selain tersangka bebas dari dakwaan, kejaksaan juga mengembalikan kunci kontak serta sepeda motor yang telah dicuri kepada sang korbannya. Agus Supramono, Semarang TV